Halo Jakmania, kembali lagi di channel AIM Persija. Gudangnya informasi seputar Persija Jakarta. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Gue Persija, gue Champion. Jendela transfer Liga 1 pada putaran pertama akan segera ditutup, tapi hingga saat ini sekuat Persija Jakarta masih belum lengkap. Di mana Macan Kemayoran masih menyisakan dua slot pemain asing untuk musim ini, karena saat ini Macan Kemayoran baru memiliki empat pemain asing. Setelah pertandingan menghadapi Bayangkara FC, Jakmania pun mendapat kabar, bahwa Persija Jakarta selangkah lagi mendapatkan tanda tangan pemain timnas Filipina, yaitu Oliver Bias. Pemain yang berposisi sebagai sayap kanan ini dikabarkan akan segera diresmikan oleh manajemen Persija, untuk mengisi slot ASEAN. Oliver Bias pernah bermain untuk timnas junior Jerman, dan juga tim elit di Jerman, yaitu RB Leipzig. Tentu pengalaman Oliver Bias diharapkan mampu membawa Persija tampil konsisten di musim ini. Meski sebelum-sebelumnya Persija dikabarkan dengan beberapa pemain ASEAN, namun berita terbaru, bahwa Oliver Bias akan menjadi pemain ASEAN Macan Kemayoran untuk musim ini. Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak manajemen Persija, tapi yang pasti, manajemen Persija akan melengkapi slot pemain asingnya. Meski saat ini membela timnas Filipina, Oliver Bias memiliki darah Jerman, tentu hal itu yang membuat dirinya sangat mungkin untuk bergabung ke Persija, karena pelatih Macan Kemayoran saat ini yaitu Thomas Doll berasal dari Jerman. Oliver Bias bisa memainkan beberapa posisi, tentunya Persija akan diuntungkan jika mendapatkan Oliver Bias untuk musim ini. Tapi yang jelas, ini masih sekedar rumor, tapi tak menutup kemungkinan dalam waktu dekat ini manajemen Persija akan memperkenalkan pemain asing barunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.